Jelang Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti bakal berguru dari 3 sosok, Sintai Yong salah satunya. Bima Sakti gelar pemusatan latihan mulai Juli. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti bakal belajar dan menjaring masukan dari 3 sosok jelang mengantar anak-anak asuhnya tampil dalam perhelatan Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan bergulir akhir tahun ini. Seperti diketahui, Indonesia memang mendapat durian runtuh setelah sempat gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA selaku Federasi Sepak Bola Internasional mempercayakan tanah air sebagai pengganti Peru yang dianggap tidak siap dari segi infrastruktur untuk menggelar ajang FIFA U-17 World Cup edisi ini. Keputusan tersebut sekaligus memberi kesempatan bagi talenta-talenta muda Indonesia unjuk gigi di kancah internasional. Namun, PSSI bersama tim pelatih harus bekerja keras mengingat waktu persiapan yang dimiliki terbilang mepet. Bima Sakti yang mendapat kepercayaan untuk menukangi timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 pun ogah menyianyiakan peluang ini. Ia bertekad melakukan pemantapan secara maksimal sembari menjaring masukan dari pelatih timnas senior Sinta Eeyong, pelatih timnas U23 Indra Syafri, serta calon direktur teknik baru PSSI. Pendamping, sudah ada. Ada pilihan itu Coach Indra, Coach Sinta Eeyong, sama rencana Dirtek yang baru. Saya disuruh memilih, ya saya pilih semuanya. Tutur Bima Sakti. Ya kan ini gelaran Piala Dunia, otomatis kita butuh masukan, butuh referensi, butuh saran. Dan saya pikir ketiga pelatih ini, kita bisa, ambil ilmunya mereka untuk persiapan yang saya lakukan, sambung juru taktik berusia 46 tahun tersebut. Lebih lanjut, Bima Sakti juga mengungkap rencananya terkait pemusatan latihan bagi timnas Indonesia U17, ia mengeklaim pihaknya bakal segera menggelar agenda tersebut sebagai bentuk persiapan tim merah putih mulai Juli ini. Kita akan persiapan di bulan Juli, bulan depan ini kita akan TC, pemusatan latihan, sekalian juga melihat beberapa pemain yang baru untuk kita seleksi. Tutur Bima Sakti kepada Liputan 6.com, TC-nya mulai, di awal, pertengahan awal, Juli, kita akan TC, untuk seleksinya mereka tetap jalan. Jadi kami juga tetap harus persiapkan tim, nanti kita ada tim seleksi, jadi mereka akan memantau, nanti kita lihatlah perkembangan anak-anak yang diseleksi di daerah-daerah tambah dia.